Rindu Traveling, Betran Peto Putra Onsu ungkapkan hal ini pada kedua adiknya. Keberadaan Betran Peto Putra Onsu dalam keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda menyempurnakan hidup keluarga The Onsu. Pasalnya, Betran Peto Putra Onsu mempunyai multi-talenta dalam berkarir sebagai penyanyi. Selain karena berbakat sedari kecil, Ruben Onsu dan Sarwenda juga memberikan fasilitas yang istimewa serta support yang tak ada hentinya dalam setiap gerak langkah cowok kelahiran Manggare Nusa Tenggara Timur tersebut. Tidak hanya pandai dalam olah tarik suara, Onyu yang sudah menciptakan berbagai lagu baik untuk dirinya maupun penyanyi lain tersebut juga berhati mulia. Terungkap dalam momen vlog The Onsu Family, Onyu sangat menghormati kepada siapapun terlebih yang lebih tua. Selain itu, remaja yang sebantara lagi akan menginjak usia 17 tahun itu juga sangat menyanyangi kedua adiknya, Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Betran Peto Putra Onsu memberikan yang terbaik kepada kedua adiknya, dimanapun mereka berada. Itulah sebabnya ia kerap dicari oleh adiknya walaupun dalam satu rumah, terlebih si bontot Tania Putri Onsu yang semakin lengket kepada kakak cowok satu-satunya. Selain itu, Talia yang akrab dipanggil Cici juga sangat menyayangi Onyu. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama ketika selesai sekolah maupun belajar. Bahkan Talia tak segan-segan mencurahkan dan menceritakan apa hari-hari serta kegiatan yang ia lakukan kepada sang kakak. Sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, Betran Peto Putra Onsu bersama Ruben Onsu dan Sarwenda dan keluarga besarnya, semakin tumbuh besar secara fisik dan pendewasaannya yang semakin matang. Hal tersebut merupakan wujud akan rasa syukur yang ia dapatkan selama ini, selain materi dan kasih sayang yang tak henti-hentinya mengalir kepada pelantun lagu sahabat tak akan pergi yang trending saat peluncurannya tersebut. Berbagai pengalaman yang ia tidak pernah dapatkan sebelum menjadi bagian The Onsu Family, mulai dari tempat tinggal, makanan, outfit terbaik yang bernilai fantastis, serta berlibur baik secara domestik maupun mancanegara, membuat Betran Peto Putra Onsu semakin terbuka dan mempunyai empati yang tinggi. Terlebih kepada The Onsu Family. Sudah 3 tahun pandemi berlangsung dan membuat seluruh aktivitas menjadi terbatasi. Keluarga The Onsu melakukan hal yang terbaik demi keselamatan keluarga besar dan karyawannya akan serangan virus COVID. Hal tersebut pastinya membuat jenuh akan pembatasan yang berlaku. Namun sebagai warga negara yang baik, mereka tetap melakukan yang terbaik demi keselamatan masing-masing. Tak terelakkan kita semua pasti mengalami masa jenuh. Rasa jenuh tersebut juga dialami oleh seorang Betran Peto Putra Onsu. Terungkap akhir-akhir ini dalam postingan terbaru di akun Instagramnya, Betran Peto Putra Onsu memposting foto bersama kedua adiknya saat berlibur ke Korea Selatan. Nampak dalam foto Betran Peto Putra Onsu, Thalia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu berpose duduk bersama mengenakan pakaian adat Korea yang sungguh menakjubkan. Dengan caption, Ada yang ingat gak ini kita liburan kemana? Tulis Betran dalam postingan Instagram 26 Januari 2022. Seolah mengisyaratkan akan kerinduannya berlibur ke luar negeri, Betran berusaha mengatasi kerinduannya akan traveling dengan memposting foto saat mereka berlibur ke Korea Selatan. Sontak hal tersebut langsung menjadi bahan komentar netizen serta penggemar yang memenuhi kolom komentar. Ke Korea itunya mengemaskan kalian bertiga komentar akun Halimah Siti 43579. Ini pertamanya Onyok berlibur ke luar negeri kan? Saud akun KTKTBZ. Ini di Korea Nyok yang yu bersenandung lagu itu juga timpal akun Arin MPD.